Senang sekali akhirnya menemukan resep cara membuat cempedak goreng yang gurih, enak, dan nikmat Yuk langsung aja ke resepnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini kakak Jul udah buat cempedak Hmm harumnya semerbak belu hidung kita rontong Yuk 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 japcus kita langsung ke dapur Nah disini tuh ada pisau yang sudah kaira lumurkan minyak Supaya nanti waktu kita ngupas cempedak gak bergetah Nah kita pake juga celemek dan apron Jadi kalau celemek ini ya kadang-kadang kaira jarang pake ya Kayak gini aja guys supaya baju raya kita gak bergetah ya kan Sayang Oke masya Allah tabarakallah ini kita lihat ya guys ya Cempedak kita Menyala menyala cempedakku Harganya ini ya kemarin kak Irabili itu sekitar 30 dan dapet lah tawar-tawar 25 ribu Mungkin agak sedikit mahal karena ya kayak cempedak ini belum terlalu musim lah ya guys Kesa memang ya sebelum digoreng kita rasa dulu Maknya sini dua udah cukup udah cukup Tangan ini haduh 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 tolong tolong Ini kalau diturutin mau aja satu buah tuh udah habis tuh kaira Udah langsung aja kita siapkan Ini ada tepung terigu 15 sendok makan Tambahkan juga tepung beras 3 sendok makan Tambahkan juga garam setengah sendok makan Ada margarin 2 sendok makan Tambahkan juga telur 1 butir Ayamnya jangan Nah lanjut ini kita tambahkan gula secukupnya Kak Irab pakai 3 sendok makan aja Tambahkan air juga secukupnya Tapi Kak Irab pakai 2 gelas aja ya Ini kita aduk semuanya sampai benar-benar merata Nanti supaya kalian gak bingung-bingung Kak Irab tulis juga di caption Tinggal kalian screenshot atau kalian share aja ya teman-teman Nah jadi kalau pas lagi mau masak cempedak goreng Ingatlah resep dari Kak Irab Jangan lupa senyumnya Biar makin cantik dan cempedak goreng Ada aja Kak Irab nih Oke lah langsung aja kita siapkan penggorengan Udah macam uak-uak gorengan aja nih ya kan Percis sekali udah Aduh gorengan ini ya betul-betul lah namanya gorengan minyak pun banyak kali habis guys Ini kira-kira Udahlah intinya langsung aja kita pakai sarung tangan Supaya gak beslemaan ya Ini Kak Irab ambil cempedaknya Masukkan dulu cemplung-cemplung dalam tepung Langsung kita sematkan mereka dalam kolam-kolam minyak yang panas-panas itu ya guys ya Balak-balik, balak-balik Nah jadi karena digorengan pertama ini kan Kak Irab agak-agak bingung ya kan Jadi mengatur suhu minyaknya itu belum lah pas Nah jadi kalau yang gorengan pertama agak-agak eksotik Agak-agak es mambo kayak Kak Irab agak-agak malum ya Anggap aja itu percobaan pertama Oke di percobaan kedua udah agak mulai lihai sikit nih Udah mulai tau lah Udah bisa lah jadi wabak-wabak gorengan profesional ini Kalian tengok itu mukanya udah betul-betul lah Kayak wabak-wabak jual gorengan yang seribu satu di jalan itu ya kan Udah siap trip yang pertama Langsung kita tiriskan Nah ini dia ya cempedak-cependaknya Sabar-sabar Kak Irab mau goreng dulu Berapa kalian? Kalian mau pungkus berapa? 2 ribu? 10 ribu? Ya sabar-sabar ya Tangan wa erda cuma 2 Oke ini kita goreng-goreng dulu ya guys ya Jangan heran kalian tengok badan Kak Irab ngembang Karena kayak gini ya guys Baru aja diangkat Udah dilahap Udah lah jadi cempedak hoeng gitu ya guys ya Aduh memang betul lah Kak Irab akui Semenjak jadi konten kreator ini Kalau udah masak-masak badan Kak Irab makin naik Semakin didiatkan untuk diet Semakin Semakin naik tuh badan Aduh menyala badanku Oke oke ini udah trip ketiga kayaknya ya guys ya Sebenernya disini tuh udah ditemani dengan tangisan-tangisan syahdu dek Zahira Jadi daripada nanggung ya kan Kak Irab siapkan dulu lah Gak apa-apa lah dia situ mereok ya Begadul-begadul Entah cemana lah itu dek Zahira di bawah Menari-nari balik Dia tuh kalian tengok lah lah kan kakinya Tapi kayak mana ya guys ya Mama ini mau kerja Aduh gak bisa ditinggal lah Nanti yang ada Minyaknya jadi dingin Gorengan Aduh entahlah payah lah Mana sore ini segera mau dieksekusi Diantar-antarkan ke semua pengiriman ya guys ya Ini Kak Irab ini terbang-terbang kecepedak supaya apa Buat transisi tadi di awal guys Oke ini kita masukkan dulu ke dalam rantang Ini tuh rencana mau diantar ke mamak mertua Karena ada rantang di rumah Jadi ini Kak Irab kasih rantang Terus ini untuk ayah Kak Irab Kak Irab kasih tempat yang cantik ya Oke oke setelah kita kemas-kemas ya Mau kita antar-antar Nanti jangan lupa kasih juga ke tetangga Karena hmm Cempedak ini sangat-sangat menyiksa rumahnya ya guys ya Alhamdulillah Ini kita makan dulu hasil jeripayah Masa kita perdana ya Ternyata sangat-sangat kriuk gurih Enyoi-enyoi Jangan lupa beton ya biar makin kuat Orang Indonesia ini kan pada kuat-kuat Makannya bambu, beton, paku Yaudah lah ya Wassalamualaikum Dadah Jangan lupa di-review Jangan lupa di-review Jangan lupa di-review